Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi EndNote Jadi EndNote adalah software yang bisa membantu teman-teman dalam mengatur daftar pustaka atau referensi yang digunakan untuk menulis sebuah laporan, skripsi, tugas akhir, ataupun karya tulis yang lainnya Jadi disini saya sudah punya sebuah text introduction dengan beberapa paragraf ada disini dan akan saya mulai masukkan daftar pustakanya karena memang lebih enak jika kita sudah menata daftar pustaka dari awal sehingga nanti ketika sudah masuk ke penulisan bab-bab selanjutnya kita tidak perlu kembali lagi ke bab awal hanya untuk mengurusi daftar pustaka Di EndNote yang saya gunakan adalah EndNote X9 Disini saya sudah punya beberapa referensi yang sudah saya input sebelumnya Jadi file-file referensi ini adalah database dari sebuah paper atau buku ataupun karya tulis yang lain Misal ini adalah data dari paper berjudul Valorization of Post-Sorption Materials karya Harry Kishor dan kawan-kawan pada tahun 2017 dari jurnal Advanced Colloidal Interface Science Jadi isi dari data disini adalah sama seperti data-data yang kita masukkan ketika menulis daftar pustaka secara manual Jadi saya akan mulai dengan cara memasukkan referensi ke EndNote Library ini Pertama secara manual disini ada tombol new reference di bagian atas Misal kita akan memasukkan data buku Oke, kita cari file buku Untuk buku saya akan menggunakan contoh Misal Suhat Man Ramli Sistema SMK 3 Kita tulis secara manual Suhat Man Ramli Pada tahun 2010 Dengan judul Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Place Publish Ini ada di Jakarta Publishernya Atau penerbitnya adalah Dian Rakyat Oke, data Data ini sudah cukup Kita tutup dan save Oke, kita sudah punya data untuk Buku Sistem Manajemen K3 Oksas 18001 Dan Kita sudah siap jika kita akan mengutip File ini Buku ini Oke, kita kembali ke Tulisan Ini Kita akan mulai mengutip Sembari kita menulis Introduction Jadi misal di kalimat ini Saya Mendapat referensi dari Kernop Jamel Dari paper berjudul Water Treatment Colorination Jadi kita tinggal Select dulu File Referensi yang ini Dan pastikan Kursor sudah mengarah Pada kalimat yang Akan kita Beri Citasi Saya letakkan di sini Dan setelah kita Select Citation yang ini Kita Ketik tombol Insert Citation Secara otomatis Akan Keluar Kutipan Di sini Dan di bagian bawah Keluar juga daftar Pustakanya Seperti Tanpa kita harus Menulis Secara manual Lalu kita Bisa tulis Daftar pustaka Atau Referensi Di sini Lalu kita akan Mencobanya Lagi Nah Gaya yang Style yang kita gunakan Adalah E I3 Ini untuk Journal Engineering Biasanya menggunakan Style yang Ini Misal kita Mengganti dengan Harvard Style Oke Dia akan berubah Menjadi Gernot 2017 Bukan dengan Angka Kita perlu Beri spasi Di sini Dan di bagian bawah Juga akan Berubah Format Penulisan Daftar Pustakanya Oke kita akan Mencoba IEI3 dulu IE3 dulu Nah Meskipun di sini Nomor 1 Kalau kita Akan menambahkan Lagi Kutipan Sebelum Nomor 1 Ini Misal di Kalimat sebelumnya Saya letakkan Kursornya Di sini Dan saya Akan Masukkan Kutipan Yang lain Misal Nakata Dengan Dari paper TiO2 Photographs Design and Application Kita masukkan Otomatis yang Nomor 1 Sebelumnya Akan berubah Menjadi Nomor 2 Mengikuti Urutan Kutipan Sebelumnya Yang ada di atas Adalah yang Nomor 1 Di bawah Di bawah juga Sudah otomatis Nakata Ada di atas Dan Gearnode Menjadi Nomor 2 Mengikuti Urutan Nah Misal Kita Pindahkan Kutipan Nomor 1 Ini Kesetelah Gearnode Kita Pindahkan Kesini Lalu Kita Update Citation Oke Dia akan Tetap Mengikuti Yang Lebih Atas Menjadi Nomor 1 Selanjutnya Mengikuti Nomor Urutannya Dan Di bagian Bawah Gearnode Menjadi Nomor 1 Kembali Oke Sekarang Kita Akan Mengimport Lagi Dengan Metode Yang Lain Jadi Untuk Mengimport Ada Pilihan Reference Manager PDF Dan Not Library Dan Dip Like X Kita Akan Mencoba Untuk Reference Dulu Jadi Untuk Mendapat File Reference Ini Kita Bisa Mendapat Dari Website Publisher Jadi Setelah Kita Buka Sebuah Sebuah Paper Biasanya Disini Akan Ada Citation Citation Ini Bisa Kita Download Jadi Kita Klik Di Citation Oke Ada File Reference Ada NBIP Dan Json Kita Pilih Yang Reference Oke Kita Buka Kembali Ke End Note Kita Pilih File Yang Tadi Kita Download Lalu Kita Import Oke Kita Berhasil Mendapatkan Data Data Dari Paper Mc Laulin Yang Berjudul An Observational Study On the Effectiveness Of Point Of Use Chlorination Oke Sama Seperti Tadi Kita Masukkan Kita Pilih Dulu File Kutipannya Dan Kita Masukkan Seperti Biasa Di Tempat Yang Kita Ininkan Otomatis Di bawah Juga Bisa Kita Lihat Mc Laulin Di sini Ya Seperti Itu Oke Cara Lain Untuk Meng Import Kita Bisa Juga Mengimport PDF Jadi Ada Beberapa PDF Yang Memang Setelah Kita Download Dari Website File PDF Tersebut Masih Membawa Database Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mengutip Secara Langsung Saya Akan Menggunakan Contoh Paper Yang Sudah Saya Miliki Oke Ini dia Ini file Ini file yang Tadi Saya Pilih Dari File PDF Yang Tadi Saya Pilih Kita Otomatis Sudah Mendapatkan Datanya Secara Lengkap Namun Kadang-kadang File Journal Yang Kita Dapat Dari Internet Tidak Selalu Punya Database Citation Seperti File PDF Yang Barusan Saya Gunakan Misalnya Misalnya File Ini Ini Jurnal Juga Dari Publisher Lain Jadi Disini Tidak Ada Tidak Ada Data Autor Here Dan Data Lainnya Jadi Jika Teman-teman Masih Mau Menggunakan Jurnal Ini Tetap Harus Diisi Secara Manual Atau Download Citation Dari Website Publisher Seperti Yang Awal Kita Contohkan Tadi Jadi Teran Sudah Kita Masukkan Di List Of Reference Oh iya Kita Juga Bisa Meng-copy Sebuah Paragraf Dari File Lain File Words Lain Yang Sudah Punya Kutipan EndNote Disini Misal Kita Gunakan Paragraf Ini Kita Copy Lain 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 Di Sini Otomatis Urutannya Akan Mengikuti Paper Kita Dan Di bagian Bawah Tetap Akan Mengikuti sudah mempunyai database dari file words yang sebelumnya kita gunakan sama juga jika kita pindahkan urutannya urutannya akan kembali menyesuaikan dengan nomor urut rendah dari paling atas jika teman-teman sudah menggunakan setting seperti ini teman-teman bisa langsung melanjutkan penulisan sambil terus memasukkan referensi yang teman-teman gunakan oke begitu seterusnya teman-teman oke sekian tutorial kali ini semoga bisa membantu menghemat waktu teman-teman dalam menulis laporan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati